Hai hai sahabat cantik, selamat merayakan hari raya idul adha bagi yang merayakannya ya. Selamat hari raya idul adha. Namun lebaran kali ini terasa berbeda ya, karena Uma Oki sedang menunaikan ibadah haji. Kali ini Ricis serta Bunda Sindi akan mengajak sahabat cantik melihat penyembelihan hewan kurban milik Ricis, Bunda Sindi serta Uma Oki. Ditemani sang suami Tekurian dan Moana, Ricis memanfaatkan momen lebaran haji ini dengan mendatangi pesantren milik keluarganya di daerah Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cantik. Selamat idul adha, hari ini kok icu sendirian karena kita lagi berpisah-pisah tempat. Tapi hari ini kita akan bertemu dengan Hayabusa untuk yang terakhir kali. Kita gak boleh sedih ya guys ya, kita harus ke sana sahabat cantik. Mari kita kewon. Ah kok, ah kok. Hai, saya nanya sekali. Ayo saya, kita botong ustad. Kok makin dekat makin sedih sih? Sepi Mariam tuh. Siapa nama sapinya Mariam? Oh iya, Abdullah. Aduh, makin dekat makin sedih. Aduh, aku gak bisa dikatkan. Hati Richis pun terenyul saat melihat Hayabusa. Panggilan untuk hewan kurubannya untuk terakhir kalinya. Ia merasa sudah memiliki ikatan batin dengan hewan kuruban kesayangannya ini. Aduh, iya Pak Mirsa. Sekarang kita udah mau ketemu sama Hayabusa. Udah di depan mata kita mau potong, kita mau sembeli. Ayo kita perlu untuk terakhir. Terakhir. Aduh, gak boleh sih. Aku gak sedih. Enggak, aku. Aku gak bisa ngomong. Pokokan. Nggak, dia baik, dia baik. Dia sepetakilan-petakilan, nanti dia enggak akan nyagitin kita. Nanti kita ketemu ya. Gak apa-apa. Sayang, nanti kita ketemu lagi ya. Aku sama Mona, Mona sudah... I love you. Nggak bisa omong. I love you. Jangan is. Nggak mau, jangan is. Ayah bisa baik. Ayah bisa anak baik. Dia suka bercanda, makanya... Makanya agak sedih, tapi ini mengajarkan kita bahwa membuktikan cinta kepada Allah dengan cara berkorban dan insya Allah Allah akan ganti sama yang lebih baik. Dan cinta-cintanya kita sama makhluk Allah, kita harus lebih cinta lagi sama Allah SWT. I love you. Bang, udah bisa dipotong? Ayo! Aku sudah ikhlas, insya Allah. Alah, aku paling bunci kenangan. Hehehe. Kehilangan Hayabusa saat disembeli membuat Ricis tetap ikhlas demi menjalankan ibadah kurban. Bahkan, sebelum penyembelihan dimulai, Ricis memberikan pesan-pesan terakhirnya. Aku ada suaranya lagi. Dia udah tahu mau dikulangkan. Dia udah tahu mau dikulangkan. Dia mau dana soalnya. Iya, iya, iya. It's okay, it's okay. Kita kembali kepada Allah, Hayabusa. Kita akan menyaksikan detik-detik Hayabusa disembeli dan dipulangkan kepada Allah SWT. Ingat ya, kita nggak boleh sedih ya, teman-teman. Kita harus ikhlas. Karena semua yang hidup, semua yang ada pasti kembali lagi kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tuh, Hayabusa lagi disembeli, mau pulang ke tempat yang lebih baik, mau kembali sama Allah, karena Allah yang niciptain Hayabusa. Terima kasih telah menonton!